Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Siresak adalah tanaman tropis yang terkenal dengan buahnya yang lezat dan memiliki sejumlah manfaat kesehatan Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di Indonesia dan tergolong ke dalam tanaman tahunan Tanaman siresak tidak hanya sekedar tanaman biasa Menurut penelitian, siresak kaya akan kandungan antioksidan dan menjadikannya pilihan utama dalam perawatan kesehatan Namun, keunggulan siresak tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan Daun siresak memiliki sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biopestisida atau pestisida nabati Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Rahasia daun siresak sebagai pestisida nabati Karena mengandung bahan aktif anonain dan neresin Anonain merupakan senyawa golongan alkaloid yang terdapat pada daun dan biji siresak Aktifitas fisiologinya bersifat racun dan memiliki rasa yang pahit Membuat pestisida nabati berbahan dasar daun siresak relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan peralatan yang minimal Untuk meningkatkan efektivitas kerja pestisida menambahkan beberapa bahan lainnya juga disarankan Di sini, saya mempersiapkan daun siresak kurang lebih 2 genggam Daun dipilih yang tidak terlalu tua atau terlalu muda Sedikit banyaknya daun yang digunakan Sesuaikan dengan banyaknya larutan pestisida yang akan dibuat dan ketersediaannya di sekitar kalian Di sini, saya membuat sekitar 1 liter larutan pestisida Lalu, cuci bersih untuk membuang debu kotoran pada daun Berikutnya, tambahkan 1 ruas kunyit 2 siung bawang putih dan 1 liter air cucian beras Kunyit banyak mengandung senyawa alami yang bisa bermanfaat sebagai insektisida Ekstrak rimpang kunyit juga mencegah serangan kutu dan mencegah serangan ulat kubis Senyawa flavonoid pada rimpang kunyit memiliki peran sebagai racun pernafasan Senyawa bioaktif lain yang terdapat dalam ekstrak rimpang kunyit yang dapat mematikan larva yaitu tanin Selain itu, kunyit mempunyai rasa dan bau khas dengan aroma menyengat yang bersifat mengusir atau tidak disukai oleh serangga Kunyit juga menghasilkan senyawa metabolit sekunder dan dapat digunakan sebagai antimikroba dan fungisida alami Selain mudah ditemukan dengan harga terjangkau mencampurkan kunyit dalam larutan pesticida yang kita buat akan menambah kemampuan pesticida Bawang putih dipilih karena senyawa alisin yang terkandung di dalamnya dapat berfungsi sebagai penolak kehadiran serangga Senyawa alisin menunjukkan dengan aktivitas antibakteri antijamur, antivirus, dan antiprotozoa Bawang putih juga mampu mengobati penyakit tanaman salah satunya antraknosa Antraknosa merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan fusarium dengan gejala buah mengering dari buah yang muda sampai dengan yang sudah tua Manfaat lainnya dari bawang putih adalah air rendaman bawang putih yang disiramkan ke tanah efektif mengontrol nematoda Nematoda merupakan hewan yang termasuk kelas cacing atau ulat dan hidup sebagai parasit pada tumbuhan, binatang, atau hidup bebas di dalam tanah atau air Alisin adalah mekanisme pertahanan diri bawang putih dari serangan hama Alisin diproduksi dalam sel bawang putih ketika terjadi kerusakan Hal ini menjelaskan penyebab bau bawang putih yang menyengat saat dipotong atau dimasak Bawang putih adalah tambahan wajib saat saya membuat pesticida dengan bahan dasar organik apapun Air cucian beras ditambahkan karena ternyata selain mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman air cucian beras juga dapat dimanfaatkan sebagai pesticida karena mengandung zat lisin yang dapat menghambat perkembang biakan patogen dan dapat menghindari dari tanah dari berbagai penyakit yang membuat tanaman cepat mati Air cucian beras merupakan limbah rumah tangga yang mudah didapatkan dan tanpa biaya yang terbaik adalah menfermentasikan air cucian beras terlebih dahulu tetapi jika kita tidak sempat membuatnya maka menggunakan air cucian beras yang masih baru juga tidak masalah langkah berikutnya adalah haluskan semua bahan bisa menggunakan blender atau menumbuk bahan menghaluskan bahan pesticida akan meningkatkan kepekatan kandungan dibanding jika hanya dipotong kecil-kecil setelah cukup halus masukkan campuran bahan ke dalam wadah yang telah disiapkan tutup dan diamkan setidaknya 24 jam atau maksimal 2 hari saat akan digunakan saring larutan untuk memisahkan bahan agar tidak menyumbat spray air ancarkan larutan dengan air dan perbandingan yang digunakan adalah 1 banding 10 dimana 1 bagian adalah larutan pesticida dan 10 bagian air buat sesuai kebutuhan karena kekurangan pesticida nabati adalah ini tidak dapat disimpan lama lamanya masa penyimpanan pesticida tepatnya tidak diketahui tetapi yang terbaik adalah menggunakannya setelah membuatnya aplikasikan aplikasikan pada tanaman di saat pagi atau sore hari karena larutan ini tidak bertahan lama di tanaman maka bisa ditambahkan beberapa tetes sabun cuci piring cair atau beri berulang setiap 2-3 hari sekali dan setiap kali setelah hujan turun demikian informasi mengenai membuat pesticida dengan bahan utama daun sirsak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati